Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Cinjago dan hari ini kita akan bahas lagi planet zoo ya teman-teman Jadi untuk hari ini saya mau bahas beberapa apa namanya isu teman-teman atau beberapa rumor teman-teman yaitu DLC teman-teman ya Kita akan coba untuk bahas DLC disini yaitu DLC Australian Pack teman-teman Nah untuk Australian Pack sendiri ini sangat banyak dirumorkan teman-teman ya di berbagai situs-situs gitu Tapi ada juga yang kayak American Pack ada Marine Mania atau Marine Pack dan Aviary Pack teman-teman Untuk lainnya saya bahas di video kedepannya untuk pembahasan DLC Jadi disini saya mau membahas khusus Australian Pack dulu teman-teman Nah untuk Australian Pack disini saya punya beberapa jenis hewan Ada 4 atau 5 hewan yang mungkin bisa planet zoo tambahkan di game ini teman-teman ya Di game planet zoo ini mungkin bisa frontier atau ya frontier tambahkan di game ini teman-teman ya Jadinya kita bahas sambil cari tahu informasi lebih lanjut teman-teman ya Oke yang pertama untuk hewan pertama disini ada koala teman-teman ya Untuk koala ini bener-bener hewan asli dari sana dari Australia teman-teman ya Jadi kita akan coba untuk ke wikipedia nya koala teman-teman Kita bakal coba koala wikipedia oke Koala atau pastoralatus generus adalah salah satu binatang bergantung ya Khas dari Australia dan merupakan wakil satu-satunya dari keluarga pastoral paskolak didae Pada umumnya banyak dikatakan bahwa kata koala berhasil dari bahasa Australia pribumi yang berarti tidak minum Koala sebenarnya minum air tetapi sangat jarang karena makanannya daun ekaliptus Ya daun ekaliptus sudah mengandung kandungan air teman-teman ya Berarti sudah mengandung cukup air sehingga koala tidak perlu turun dari pohon untuk minum Koala dapat ditemukan di sepanjang pesisir timur Australia Mulai dari Adelaide sampai ke Semenanjung Cap New York Dan sampai jauh ke pedalaman karena terdapat curah hujan yang cukup untuk mendukung hutan yang cocok bagi koala teman-teman Iya jadi koala ini sebenarnya untuk di kebudi binatang itu sangat umum sekali teman-teman ya Soalnya koala ini kalau di kebudi binatang itu gak ada koala itu kayak bukan kebudi binatang gitu teman-teman Dan habitat koala juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga Mereka habitatnya mungkin cukup bulat aja udah sangar teman-teman ya Udah anu soalnya mereka hewannya di atas terus hidupnya jarang di bawah teman-teman ya Untuk koala ini ya oke kita lanjut ke binatang selanjutnya Eh jangan kita bahas koala dulu teman-teman jadi koala Untuk di planet zoo ini koala bisa mengambil dari mungkin untuk planet zoo Biar tidak susah-susah teman-teman ya koala bisa ngambil dari animasinya si red panda teman-teman ya Red panda itu animasinya kalau saya lihat pergerakannya itu sama kayak Kurang lebih sama lah kayak koala teman-teman ya jadinya Enggak susah-susah planet zoo bikin animasi lagi untuk koala teman-teman ya Mungkin planet zoo bisa menambahkan animasi kayak mungkin tidur di pohon itu Nah untuk koala ini biasanya mereka saya melihatnya itu tidur-tidur di pohon teman-teman ya Oke kita lanjut next ada kangguru teman-teman disini kita punya grey kangguru teman-teman ya Nah untuk grey kangguru ini teman-teman ini dia spesies kangguru teman-teman ya Kangguru atau kangguru adalah hewan mamalia yang memiliki kantung marsupialia Hewan ini termasuk hewan khas Australia kata kangguru diambil dari bahasa aborigin kangguru Nah disini ada kangguru abu-abu disini kita punya kangguru abu-abu timur apa barat ini belum tahu ya Pokoknya ini kangguru teman-teman enggak tahu abu-abu barat atau timur kita baca aja dulu timur Kangguru abu-abu timur dapat ditemukan daerah subur Australia bagian di timur Kalau kangguru abu-abu barat kangguru abu-abu barat dapat ditemukan di Australia bagian barat Ya soalnya mereka kangguru barat Pak asalnya di bagian selatan yang dekat dengan pantai dan basin sungai Darling kangguru abu-abu sangat banyak jumlahnya mereka hidup di hutan-hutan ekualiptus eukaliptus yang terbuka dan di daerah berumput mereka memakan rumput Oke jadi eukaliptus mereka berarti tinggalnya sama kayak koala dong di hutan-hutan euk eukaliptus ya ya jadi mereka hidupnya sama kayak koala dan untuk kangguru ini juga ini ya temen-temennya kalau misalnya kita apa Planet Zoo menambahkan kangguru di Planet Zoo temen-temen ya di gamenya maka Planet Zoo harus istilahnya itu membuat animasi baru temen-temen temen-temen soalnya belum ada hewan yang melompat-lompat belum ada hewan yang menggali-gali tanah gitu juga temen-temen belum ada temen-temen jadi Planet Zoo juga harus buat animasi baru lagi tapi nggak papa tapi ya nggak papa sih harusnya Planet Zoo itu tahu gitu bahwa kita-kita ini membutuhkan asupan-asupan DLC baru yang mantap temen-temen ya jadinya untuk polar bear eh untuk artik pack kemarin kalian saya enggak beli soalnya enggak enggak begitu suka saya binat yang artik-artik gitu sesukanya cuman sama Dalsip doang sebenarnya temen-temen ya soalnya mereka kambing belum ada kambing di sini temen-temen jadinya mungkin landai juga bisa menambahkan kambing gunung temen-temen ya tapi besok-besok lah DLC baru lagi temen-temen ya DLC lagi DLC lagi dan DLC lagi temen-temen ya kapan ada update binatang tanpa DLC temen-temen ya Udo ini grey kangguru nggak tahu dari timur nggak tahu dari barat tokonya kita ini sebutnya grey kangguru temen-temen ya fix ini mereka harus bikin planet harus bikin animasi baru lagi dan harus ya ya lebih bagus sih sebenarnya kalau ada kangguru gini temen-temen soalnya mereka melompat-lompat Pak dan kandangnya pun mungkin sederhana aja temen-temen ya kalau kangguru saya lihat-lihat di kemudian datang kadangnya nggak terlalu ada yang wah-wah gitu temen-temen nggak kayak kandang-kandang dari mungkin polar bear mungkin grizzly bear mungkin singa temen-temen yang spesial gitu temen-temen ya kangguru ini pokoknya mantap sih kalau ditambahkan nah next kita ada ya masih kangguru temen-temen yaitu red kangguru disini temen-temen atau kangguru merah temen-temen nah untuk red kangguru ini kita bisa sama animasinya seperti grey kangguru ya kita sebelumnya kita bacakan wikipedianya dulu temen-temen disini ada dua ada dua wikipedialah jadinya pertama kangguru merah kangguru merah adalah hewan marsupial terbesar yang masih hidup apabila berdiri Bapak apabila mereka berdiri tingginya dapat mencapai lebih dari dua meter temen-temen dan bobotnya mencapai 90 kg udah kayak orang berotot aja temen-temen ya kangguru jenis ini biasanya bergerak dalam kelompok besar mereka tidur di kalas yang yang hawanya paling panas apabila tidak ada air mereka akan mencari kelembapan dan tumbuhan hijau temen-temen mereka juga hanya akan berkemang biak apabila ada hujan dan tumbuh tanaman baru temen-temen ya jadi mereka bakal musim kawinnya cuman kalau misalnya ada air kalau enggak ada air ya enggak ini enggak enggak apa namanya enggak enggak kawin temen-temen ya oke sini ada lagi kangguru merah marcopus rufus adalah salah satu jenis mamalia berkantung asli Australia sesuai namanya hewan ini berwarna merah yang membuatnya sangat mencolok dengan spesies-spesies kangguru yang lain kangguru merah merupakan marsupial terbesar di dunia yang masih hidup dan mamalia asli Australia terbesar mereka ditemukan di pedalaman Australia mulai dari wilayah subur di selatan persisir timur hingga hutan hujan di utara temen-temen nah untuk status konservasinya dia masih LC temen-temen atau risiko rendah kingdomnya animalia filmnya cerdata kelas mamalia ya itu enggak tahu lah enggak enggak perlu tahu dan saya lihat-lihat di Google juga untuk habitat red kangguru habitat itu mereka enggak terlalu wah sama juga sama seperti si ini temen-temen si siapa namanya gere kangguru mereka cuman dikasih kandang kayak perumputan doang terus dikasih rumput-rumput ya pagar doang udah gitu aja sih terus pohon-pohonan dikit-dikit temen-temen ya mereka enggak terlalu ini suka pohon kayaknya soalnya kalau saya lihat di gambar-gambar juga mereka seringnya di kayak padang rumput gitu temen-temen ya jadinya mereka enggak terlalu suka pohon-pohon yang kayaknya temen-temen ya dan itu nah lihat kan banyak bak yang nggak bisa lihat kalian ya Oke jadinya untuk red kangguru mungkin animasinya bisa dibikin sama seperti si ini temen-temen si grey kangguru temen-temen cuman ini lebih besar dikit untuk si grey kangguru kan katanya lebih kecil dikit tuh temen-temen ini kan mamalia terbesar mamalia berkandung terbesar temen-temen ya Oke next disini kita punya burung temen-temen ada dua macam burung disini yaitu pertama kita punya kasuari temen-temen disini ya untuk burung kasuari ini dia bisa sama apa dia bisa mengambil animasi jalan animasi semuanya itu dari mungkin burung unta bisa temen-temen untuk burung unta bisa sama kasuari ini digabung animasinya maksudnya animasi kasuari itu ngambil dari burung unta itu bisa sama kayak seperti koala koala cuman ngambil animasi dari depan red randa juga udah bisa temen-temen ya untuk kasuari juga sama jadinya nggak planet juga terlalu susah-susah untuk bikin animasi temen-temen ya Oke kita langsung harus saja bibat baca Wikipedianya temen-temen ya atau Zupedia kasuari atau kasuarius adalah salah satu dari dua genus burung genus genus burung di dalam suku kasuari dae genus ini terjadi dari tiga spesies kasuari yang berukuran sangat besar dan tidak dapat terbang daerah bersebaran ketiga spesies kasuarius ini adalah di hutan tropis dan pegunungan di Pulau Irian kasuari glambir ganda adalah satu-satunya spesies burung kasuari yang terdapat di Australia nah ini saya nggak tahu nih gambarnya kasuari mana ini ya betulnya ya pokoknya kasuari lah temen-temen ini ya kasuari diperlengkapi tanduk di atas kepalanya yang membantu burung ini sewaktu berjalan di habitatnya di hutan yang lebat selain tanduknya tanduk di kepalanya kasuari mempunyai kaki yang sangat kuat dan berkuku tajam burung kasuari kaki betina biasanya berukuran lebih besar dan berwarna lebih terang daripada jantan temen-temen mungkin untuk yang digambar ini kasuari betina temen-temen ya kalau nya karena mereka lebih terang temen-temen jadinya mungkin ini adalah kasuari betina temen-temen dan untuk kasuari sendiri seperti yang saya bilang tadi bisa mengambil dari ini si di Broontah nah untuk kasuari kandangnya mungkin eh simpel aja temen-temen ya kalau kalau saya lihat di Zuzu di Indonesia ini kandangnya cuman simpel aja bulat gitu terus di si kasuari nya terus ada hardshelter nya udah sama tempat makanannya sama beberapa enrichment temen-temen untuk di kebunin datang di Indonesia ini temen-temen ya untuk di luar juga ya mungkin sama aja temen-temen ya ya mereka mungkin sama aja sih jadinya kita langsung aja lanjut ke binatang selanjutnya ini masih ada dua lagi temen-temen ya ini adalah burung juga masih burung tapi tidak bisa terbang temen-temen sama kasuari ini tidak bisa terbang yang selanjutnya ini adalah emu tekemu kemu ya ini adalah burung emu temen-temen ya ini adalah burung emu yaitu burung emu Dromayus Novae Hollandiae ialah burung asli Australia yang terbesar serta burung yang tak dapat terbang yang kedua terbesar di dunia berarti ini sehabis burung onta itu emu temen-temen ya terus apalagi nih yaitu selepas saudara fitnya burung unta nah bener kan burung ini juga merupakan anggota tunggal dalam genus Dromayus yang masih ada subspesies emu yang hidup di Tasmania lenyap setelah penempatan orang Eropa di Australia pada tahun 1788 penyebaran subspesies di tanah besar Australia kini juga terdesak oleh kegiatan-kegiatan manusia temen-temen nah untuk habitatnya pada suatu ketika banyak burung emu terdapat di pantai timur Australia tetapi kini burung ini jarang didapati di sana hmm sebaliknya perkembangan pertanian dan pasokan air untuk pertanakan di kawasan pedalaman benua ini telah menambah tempat kediaman burung emu di kawasan-kawasan yang kering burung emu masih banyak terdapat di tanah besar Australia walaupun burung ini menghindari kawasan yang penuh sesak atau terlalu kering serta hujan serta hutan-hutan padat temen-temen jadi mereka di lapangan terbuka temen-temen kayak di gambar ini mereka di hidupnya kayak di padang rumput merupakan terpadang rumput temen-temen ya terbuka banget temen-temen nah sama-sama kayak halnya burung kasuari temen-temen di emu ini dia juga bisa mengambil burung apa namanya animasinya dari burung onta malah ini lebih mirip lagi dengan burung onta temen-temen jadinya ya pelanaju nggak perlu repot-repot untuk membuat ini ya apa namanya si animasinya temen-temen jadi mereka jadinya nggak terlalu hard work temen-temen mungkin mereka bakal bikin animasi baru lagu untuk red kangguru ini mak pokoknya ini masih spesikulasi lah DLC nya temen-temen ya nggak 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 tahu bener apa enggak ini jadinya ya ini masih spesikulasi temen-temen Oke lanjut disini ada binatang amphibia atau enggak nih binatang air dan darat mungkin ya ini ya mungkin yaitu yaitu perisi platypus bukan dong bukan bukan peris platypus temen-temen tapi ini adalah platypus temen-temen jadi platypus ini ternyata mamalia temen-temen bukan amphibia pokoknya mamalia platypus adalah hewan semi-aquatic semi-aquatic berarti ya amphibia dong bukan-bukan ya yang banyak ditemui di bagian timur benua Australia walaupun platypus bertelur tetapi ia tergolong ke dalam kelas mamalia temen-temen ah mamalia karena ia menyusui anaknya platypus juga sering dikenal dengan nama duckbill platypus atau platypus berparuh bebek disebabkan Oh bentuk paruhnya yang menyerupai bebek Iya bener platypus termasuk binatang yang aneh dari kerajaan animalia binatang ini mamalia tetapi bertelur ha maritas mamalia beranak seperti anjing kucing beruang dan sebagainya platypus memiliki paruh yang seperti bebek dan kaki berselaput seperti halnya kangguru dan koala platypus menjadi simbol fauna Australia dan dapat ditemui di koin 20 cent Australia temen-temen oke eh platypus ini dia itu bertelur tapi beranak eh bertelur tapi menyusui temen-temen jadinya aneh datang aneh kan katanya kan jadi mungkin platypus ini binat kalau misalnya kita bikin habitatnya platypus ya temen-temen mungkin kita bisa bikin habitatnya itu ada daratan ada air nah contoh habitat platypus disini saya kasih gambar temen-temen sat ya kan nah ini dia contoh habitat platypus ya ya disitu ada air dan ada darat temen-temen dan ada pohon-pohonan gitu temen-temen ya jadi untuk habitat platypus mungkin kayak gitu temen-temen di planet you ya oke temen-temen mungkin cukup segini dulu untuk pembahasan DLC kali ini kalau gitu jangan pada like share comment dan subscribe channel ini Oke sampai jumpa di video selanjutnya di video building zoo di video pembahasan spesikulasi kayak gini di berikutnya lah temen-temen ya oke bye 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 bye